Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Arbaim Mahmud Eka Priyantos Salam sejahtera untuk kita semua Hum swasyasto namo budaya dan salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila Pada minggu kemarin kita sudah membahas secara bersama-sama mengenai materi tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia Banyak sekali masalah yang timbul di sekitar kita banyak sekali permasalahan yang ada yang muncul, yang disebabkan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia Contohnya dengan terjadinya konflik dapat menimbulkan beberapa hal diantaranya yaitu terjadi sebuah perpecahan dalam masyarakat terjadi kerugian baik harta bendanya maupun korban manusia yang ketiga kehancuran nilai-nilai dan norma yang keempat perubahan kepribadian dan yang kelima dominasi itu semua materi pada minggu kemarin pada sekarang kita akan membahas tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia kalian semua telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman jika kita tidak menanggapinya secara positif maka keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan berikut adalah beberapa upaya yang harus dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan yang pertama dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara yang merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dengan pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam perundang-undangan baik dalam pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait dengan keberagaman masyarakat merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat selalu mengedepankan sikap ramah bersahabat berpikir positif dan saling membantu sesama warga masyarakat itu semua merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat selain beberapa upaya dalam hal menyelesaikan masalah keberagaman hal yang paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah dengan mengedepankan sikap untuk saling menghargai dan menghormati adanya keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka jadi bangsa Indonesia sebelum merdeka sudah ada yang namanya keberagaman di masyarakat kita cara menyelesaikan konflik yang pertama dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati menjaga semangat persatuan dan kesatuan membangun keberagaman inklusif kesadaran budaya yang multikultur membangun toleransi dan yang lima membangun sikap sensitivitas gender itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati